Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Nur konsultan menggendong dan di video kali ini kita akan bahas tentang gendongan terbaru kadelmi yaitu ringsling jadi ini adalah ringsling terbarunya dari kadelmi namanya adalah cotton twill ringsling nah ini tuh merupakan produk ringsling terbarunya kadelmi dengan bahan yang berbeda tapi spesifikasi yang sama dengan ring sling kadelmi yang sebelumnya yaitu bambu sling nah di boxnya ditulis dimensinya panjangnya 2 meter lebarnya 70 cm lalu disini ditulis bisa dipakai dari 0 sampai 20 kg lalu di bagian sini ada posisi gendongnya bisa dipakai 4 posisi gendong posisi front carry, hip carry, semi seated sama cradle semi seated sama cradle ini mirip-mirip ya posisinya mungkin lebih gampangnya posisi kalau kita mau menyusui jadi posisi kayak menimang atau semi tiduran gitu terus ini ada cara masukin ringnya, cara masukin kain ke dalam ringnya terus cara pakainya, cara melipat ke dalam pouchnya dan ini cara pakai jadi nursing cover jadi selain dipakai untuk ring sling ini juga bisa dipakai jadi nursing cover ini kalau misalkan bunda-bunda beli ini langsung dapat boxnya dan harga untuk satu ring sling ini kalau nggak salah sekitar 130 ribu dan dia ada beberapa warna yang berbeda ini kalau nggak salah aku warna grey atau apa gitu pokoknya something yang berarti warna grey nah ini gendongannya ini udah bonus dikasih silika gel juga jadi biar nggak gampang lembab terus dia ini ada tagnya kayak gini tagnya itu isinya adalah material dan fitur terus sama cara perawatan jadi disini ada ditulis materialnya dan gimana cara ngerawat gendongan ini jadi biar lebih awet untuk menampakkan ring slingnya sendiri kayak gini spesifikasi itu fiturnya itu sama banget kayak bambu sling tapi yang berbeda adalah kainnya jadi kain si cotton twill ini dia sedikit lebih tebal dibandingkan dengan kain bambu kalau misalkan bambu kan materialnya kalau nggak salah campuran katun sama polyester kalau misalkan si cotton twill ini menurutku mungkin ada campuran katun sama sedikit polyester nah penampakannya kayak gini kalau bisa dilihat dari dekat kalau misalkan tampak dari jauh mungkin mirip kayak bambu sling tapi begitu dipegang kayaknya ini tuh feelnya memang lebih strong dari si bambu sling nah di bagian ujung bawah ini ada velcro nya nah ini tuh bisa untuk ini tuh bisa untuk kita pakai sebagai nursing cover jadi kalau misalkan lagi gendong terus diposisikan di posisi menyusui yang bagian sininya bisa dipasang jadi nursing cover kayak gini nah lalu di bagian bawah nah di bagian agak ke bawah sini ini ada kantongnya kantong ini multifungsi bisa diubah jadi pouch jadi gendongannya nggak berantakan kalau misalkan dimasukin ke dalam tas atau bisa buat naro barang-barang kecil kayak misalkan kunci atau kartu atau uang gitu jadi misalkan nggak usah bawa dompet mau ke tukang sayur di depan tinggal bawa uang aja bisa masukin ke dalam kantong sini lalu ringnya ini pakai ring yang bulat sempurna dan tanpa celah jadi ini udah bulat dan ini adalah ring polypropylene kalau dari Kadelmi dan ringnya Kadelmi ini memang khusus seperti ini dan ini sudah tersertifikasi BPPT atau kalau nggak salah ya BPPT polimer jadi ini bisa menahan beban sampai sekitar 80 kiluan kalau aku nggak salah terus ini jahitan di bagian ringnya jahitan sambungan kain dan ringnya ada 3 lapis kalau misalkan nanti ada jahitan satu lepas ini masih ada jahitan penguat yang lain jadi kalau aku selalu saranin kalau misalkan beli ring sling itu yang pertama adalah cek ringnya jangan sampai ringnya ini ada jelahnya dan cek jahitannya minimal kalau bisa ada 3 jahitan jadi ada lapisan-lapisan jahitan penguatnya ring singkatun tuil ini juga di bagian ujungnya ini juga ada jahitan zigzag jadi jahitan penguatnya biar ini nggak gampang lepas dan ini untuk benangnya itu lebih tebal dari benang jahit biasa dan ini kalau aku dulu belajar di perjahitan sih ini namanya benang nilon kalau nggak salah jadi ini benangnya itu lebih strong dari benang jahit biasa kalau bisa kelihatan di sini jahitannya juga rapih nggak ada jahitan yang lompat-lompat gitu karena biasanya kalau jahitan lompat-lompat itu akan bikin si jahitannya itu gampang rapuh nah reviewku setelah beberapa kali pakai ring sling ini memang akan cocok banget kalau dipakai ke anak toodler kalau misalkan dipakai ke newborn gimana masih oke juga karena kayaknya juga nggak yang kaku-kaku banget sedikit lebih tebal dari bang bosling tapi yang nggak kaku-kaku banget tapi kalau buat gendong toodler misalkan seusia anakku Gumi 2 tahun lewat itu begitu kain masuk ke dalam ring ini kainnya ngunci dan nggak gampang geser-geser lagi jadi menurutku kalau misalkan cari gendongan yang bisa dipakai atau cari gendongan yang enak buat gendong toodler bisa pilih yang cotton twill ring sling ini nah karena ini kain gendongannya menurutku oke banget kalau buat gendong toodler aku akan tunjukin gimana kalau misalkan gendong ke anak toodler kalau misalkan gendong newborn kan udah banyak ya udah sering untuk gendong newborn itu contoh gendongnya seperti apa nah untuk toodler ini aku akan tunjukin gimana cara gendong anak toodler nah untuk pemakaian ring sling ini caranya sama aja kok sama ring sling kadelmi yang bambu sling yang sebelumnya nah yang perlu diperhatikan adalah kita set kantong yang ini jangan terlalu besar jadi seukuran pinggang atau dibawahnya dikit mungkin kalau untuk anak toodler ya jadi segini kira-kira ini pinggang ini bawahnya dikit terus kita trading dulu kain yang ada di ringnya biar nanti pas ngencengnya nggak susah jadi dibuka satu-satu kainnya habis itu ujung sama ujungnya udah kelihatan baru kita tarik ke atas jadi biar ini rapih nah udah gini doang udah tinggal masukin anaknya ke dalam gendongan belum lah nah kalau gendong anak toodler ini biasanya aku masukin masukinnya dari atas ke bawah kalau misalkan masukin dari atas itu kakinya kan udah panjang jadi biasanya aku masukin dari atas sini terus sampai pantat baru diangkat nah kayak gini lebih mudah dibandingkan dengan masukin kaki anak dari atas ke bawah terus baru kita bikin seatnya nah bikin seat ini udah jadi dari lutut ke lutut habis itu tarik 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 kainnya sampai menutup punggungnya karena ini belum tangan kita masuk terus tarik kain bawahnya sampai si kainnya ini bisa nopang sampai lututnya nah ini kan masih longgar ini masih banyak yang longgar tinggal kita bawa ke depan sini terus baru kita kencangin dengan ke arah serong udah udah selesai gendong anak twillernya secepat itu udah segampang itu pakai ring sling nah ini yang tadi aku bilang kalau misalkan pakai si twill ring sling ini si kain ini si kain ini munci banget ke dalam ringnya jadi kalau misalkan kita banyak gerak atau misalkan anaknya itu lompat-lompat gampang gerak si kainnya ini gak akan geser dari ringnya jadi ini udah munci banget dan di bagian bahu juga terasa sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan si kain bambu sling yang sedikit lebih tipis oke itu tadi review tentang cotton twill ring sling semoga bermanfaat dan kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kum dadah dulu dadah assalamualaikum wakum wakum